Halo semua, selamat datang kembali di channel Pold Movie. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat terus dan selalu banyak duit ya. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur film yang berjudul A pair of state yang rilis di tahun 2018. Nah, film ini mengisahkan tentang seorang istri Capres yang suka pablet-bitis dengan tim sukses suaminya. Hmm... Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Tapi sebelum masuk ke alur filmnya, jangan lupa subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan alur film menarik lainnya. Oke, kalau begitu nggak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke alur filmnya. Let's go! Scene diawali dengan diperlihatkannya seorang pria muda yang bernama Michael yang sedang mengobrol dengan seorang wanita STW yang bernama Mary. Nah, si Mary ini adalah seorang anggota di sebuah partai dan si Michael ini ingin meminta tolong kepada si Mary agar bisa memperkenalkan dirinya dengan calon presiden yang bernama John. Nah, setelah itu mereka pun pablet-bitis dulu yang membuat si Mary pun merasa ngeplong banget dan dia akan memperkenalkan si Michael kepada si John langsung. Lalu si Michael pun pulang ke kosannya yang ternyata dia ngekos bersama seorang wanita yang bernama Kelly. Nah, di situ si Kelly pun memperlihatkan video 3GP seorang hakim terkenal yang merupakan saingan dari partainya si John. Singkat cerita, acara partai pun dimulai dan si Michael pun diperkenalkan kepada seorang pria yang bernama Rob. Nah, jadi si Rob ini adalah ketua tim sukses dari si John. Dan jika si Michael bisa bekerja sama dengan si Rob, maka itu adalah gebrakan besar dalam hidupnya. Namun si Rob ini kelihatan cuek banget yang membuat si Michael pun harus mencari cara lain agar bisa mendekatinya. Dan si Michael pun menawari si Rob dengan rekaman video seorang hakim lawan politik dari si John, lalu mereka pun sepakat untuk bekerja sama dan akhirnya si Michael pun diperkenalkan kepada si John. Nah, saat perkenalan, di situ juga ada istrinya si John yang bernama Judith yang langsung kepengen banget ketika ngeliat begitu tampannya si Michael. Lalu di keesokan harinya, si Michael pun memberikan file video tersebut kepada si Rob dan dia juga mendapatkan uang ya buat bayar pesan. Nah, singkat cerita, si Michael pun datang ke kediamannya si Judith dan di situ si Judith pun langsung pengen tabelit bitis dengan si Michael. Dan akhirnya mereka pun... Hmm... Lalu setelah dari rumahnya si Judith, si Michael pun pulang ke kosannya dan si Kelly pun kukulutus karena place listnya diambil oleh si Michael. Namun si Michael pun langsung memberikan uangnya kepada si Kelly sekaligus memberi taunya kalau si Rob ingin si Kelly juga ikut gabung. Nah, setelah semuanya lancar, si Michael pun punya mobil baru yang dibeliin sama si Judith, tapi si Michael harus mau pahak belit bitis setiap si Judith pengen. Hmm... Lalu kita ke si Kelly lagi yang sekarang dikasih tugas sama si Rob untuk mengambil file dari capres lainnya dengan bayaran yang lumayan besar. Nah, di situ si Kelly pun langsung tertarik ya. Yang akhirnya dia pun setuju akan mencarikan file tersebut. Singkat cerita, ada acara di rumahnya si John dan juga si Judith dan di situ juga ternyata ada anaknya si John yang sangat cantik yang bernama Darcy. Nah, si Darcy ini baru aja lulus dari sekolahnya dan di situ si Michael pun langsung terpana melihat kecantikan si Darcy. Lalu ketika si Michael lagi ngudur di pinggir danau, tak lama datang si Darcy yang ternyata dia juga udah suka merhatiin si Michael dari jauh. Nah, di situ si Darcy pun semakin nyatu cinta ya. Hingga dia pun mengajak berdansa bersama si Michael. Hmm... Lalu di kesokan harinya, si Michael ternyata pergi ke luar kota untuk menemani si John dan di pagi harinya ternyata si Darcy juga ikut. Yang bikin si Michael pun kaget dan setelah itu mereka pun mengadakan pesta lalu si Michael pun diberitahu oleh seorang nenek-nenek ibunya si Darcy itu ternyata sudah meninggal dan si Judith itu adalah ibu tirinya. Lalu kita ke si Rob dulu yang lagi makan malam dengan seorang wanita yang bernama Tania, yang merupakan teman dekat dari rapper kulit hitam yang bernama Mad Cash. Nah, jadi si Rob ini ingin mengambil suara juga ya dari orang-orang kulit hitam. Namun si Tania ingin imbalannya masuk ke Hollywood dan itu gak bisa si Rob penuhi. Yang akhirnya si Tania pun pergi bersama pria kulit hitam lainnya yang merupakan pebasket profesional. Jadi si Rob ditinggalin gitu aja ya. Lohsin pun beralih ke si Michael yang lagi berduaan bersama si Darcy di pinggir jalan. Nah, disitu si Darcy menceritakan kalau ibu aslinya sudah meninggal dan dia minta kepada si Michael agar membantu ayahnya dengan sepenuh hati. Lalu di keesokan harinya, si Michael pun dikasih tugas oleh si Judith untuk cari tempat yang tersembunyi agar mereka bisa tenang pak kulit bitis. Dan jika si Michael menolak, maka si Judith akan bilang kepada si Rob kalau si Michael telah memperkausnya. Hmm... Lalu di malam harinya, si Michael pun pergi ke sebuah bar untuk bertemu dengan temannya. Namun disana dia pun melihat si Darcy dan si Michael pun langsung gak jadi minum karena takut disangkan cowok gak benar. Namun ternyata si Darcy juga udah liat si Michael yang akhirnya mereka pun pulang bersama dan sesampainya di rumah si Darcy, mereka pun melakukan pak kulit bitis di kebun yang penuh dengan rengit. Hmm... Lalu setelah itu si Michael pun pulang ke kosan namun dia pun mendapatkan kabar kalau si Kelly lagi riweh karena temannya yaitu si Tandia digebugan oleh orang suruhannya si Rob. Nah jadi si Rob ini sakit hati ya sebelumnya ditinggal begitu saja pas diner berdua. Lalu di keesokan harinya si Kelly pun disuruh pergi dulu dari kosannya sama si Michael karena si Michael mau bawa si Judith ke kosannya. Namun disini si Kelly masih belum tahu kalau si Judith itu istri dari capres si John ya. Nah tak lama si Judith pun datang dan disitu si Judith pun langsung pergi lagi karena dia takut ketahuan sama si Kelly. Lalu si Judith pun menelpon si Michael agar memaksa buru-buru cari tempat buat pak kulit bitis dan singkat cerita mereka pun beres dua hari pak kulit bitisnya ya tetap di kosan itu. Namun ternyata si Kelly udah nyimpen kamera tersembunyi di kamarnya si Michael nah di malam harinya si Michael pun dikasih tahu sama si Judith kalau dia harus ngejauhin si Darcy karena si Darcy itu suka keluar jiwa psikopetnya dan si Judith pun dulu tangannya pernah ditusuk. Lalu di pagi harinya si Michael pun heran karena si Kelly gak ada di kosannya. Lalu si Michael pun ngeliat pesan dari si Kelly yang ternyata itu adalah video rekaman pebulit bitis antara dirinya dengan si Judith. Nah melihat hal tersebut bikin si Michael pun panik dan dia pun langsung pergi mencari si Kelly karena pasti si Kelly bakal dikejar sama si Rob. Lalu tak lama bener saja si Rob pun langsung menelpon si Michael dan si Michael bilang kalau urusan si Kelly bakal dia beresin dan video itu gak akan pernah kesebar. Lalu si Kelly pun berhasil ditemukan ketika ngasih file tersebut ke rumahnya si Judith. Namun ternyata yang buka pintu adalah si Darcy dan disitu si Darcy pun langsung ingin tahu isi dari file tersebut. Nah setelah melihat file tersebut membuat si Darcy pun sangat sedih lalu dia pun langsung nyuruh si Michael untuk pergi. Sedangkan di tempat lain si Judith yang lagi nemenin si John Pidato tiba-tiba diminta ikut oleh si Rob. Dan mereka pun langsung otw ke rumah karena file videonya sudah ada di rumah ya. Lalu sesampainya di rumah si Judith pun langsung ngelohan si Darcy supaya gak ngambek lagi namun ketika si Darcy mau nusuk si Judith tiba-tiba si Michael masuk ke rumah lagi yang akhirnya si Michael lah yang ketusuk sama si Darcy. Nah setelah itu si Darcy dan si Judith pun baikan lagi sedangkan si Michael langsung dibawa pergi sama si Rob. Namun karena gak mau ngerusak kompanienya si John mau gak mau si Michael yang merupakan tim suksesnya harus dibuang di pinggir jalan meskipun sedang sekarat. Karena kalau dibawa ke rumah sakit maka masalah bakal tersebar ya dan citra si John sebagai capres akan buruk. Yang akhirnya si Michael pun dibuang di pinggir jalan hingga dia pun modar kehabisan darah dan film A Fair The State pun berakhir. Oke segitu dulu alur cerita film A Fair The State 2018 kali ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton dan mohon maaf atas kekurangannya. Jangan lupa subscribe, like, share, dan juga komen jika filmnya ingin kita review. Dan segitu dulu aja sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye bye. Selamat menikmati.